Pemurus Dewan Pimpinan Pusat Serikat Kerayawan Garuda Indonesia, Sekarga mendatangi KPK guna memberikan surat dukungan untuk mengusut dugaan korupsi di tubuh Garuda Indonesia. Sekarga menduga adanya korupsi markup transaksi pengadaan pesawat serta adanya indikasi korupsi dalam penunjukan langsung konsultan restrukturisasi yang memakan biaya hingga 800 miliar rupiah. Sekarga berharap KPK secepatnya melakukan pengusutan atas indikasi tindak pidana tersebut dan menidak lanjuti laporan yang pernah dilayangkan sebelumnya. Menanggapi hal ini, jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi Alif Vikri mengapresiasi dukungan dari Sekarga kepada KPK. Sekarang terkuak di pulbik. Terkesan seakan-akan kami karyawan di dalam itu tidak pernah peduli dari dulu. Dari 2006 kami sudah pernah melaporkan. Maka dari itu kami berharap KPK kalau memang ini mau tidak lanjuti kesempatanlah sekarang ini ada pintu yang bisa mereka masuk terkait dengan transaksi konsultan, demikian transaksi pengadaan CRG, dan Pak Peter Gonta juga mengatakan terkait pengadaan travel server. Selain itu dirinya menyampaikan setelah melakukan pengecekan, KPK belum pernah menerima laporan dugaan korupsi seperti yang disampaikan oleh sekarang. KPK berharap data dan informasi yang disampaikan valid dan lengkap dan pelapor bersedia dan kooperatif guna dimintai keterangan awal yang dibutuhkan.